Jadi hari ini insya Allah saya akan membahas tentang presentasi yang berjudul Dasar-dasar kedokteran nuklir Dikatakan dasar-dasar karena memang ini bisa dikatakan masih konsep dasar ya Jadi hari ini karena saya diminta oleh Bulemi untuk presentasi yang berkaitan dengan konsep kedokteran nuklir Bukan penelitian terbaru saya Jadi saya disini hanya akan memberikan semacam pertulian singkat Yang sekali lagi berkaitan dengan tentu konsep-konsep fisika dan matematika Yang kita bisa lihat ya di kedokteran nuklir aplikasinya seperti apa Ada pun nanti tentu kalau ada yang tertarik lebih daripada itu Dan mau bertanya tentang penelitian pun sejauh insya Allah apa yang saya bisa Walaupun sekali lagi saya tidak bisa menyatakan diri saya pakar Tapi insya Allah saya akan mencoba memfasilitasi semaksimal apa yang saya bisa Jadi ini adalah hotline ya dari diskusi kita hari ini Setidaknya kita akan ada tiga bagian besar yang akan kita bahas Yang pertama adalah definisi tentang kedokteran nuklir itu sendiri Apa sih artinya dari kedokteran nuklir kemudian dia tuh makhluk apa gitu Sehingga kita harus mempelajarinya dan menarik untuk dipelajari Berikutnya adalah tentu kalau kita bicara di kesehatan kan Selalu kita bicara dua hal besar ya Yang berkaitan dengan aplikasi ilmu fisika maupun matematika Yang pertama didiagnostik dan yang kedua adalah aplikasinya diterapi Nah ini yang akan saya bahas secara singkat ya Di diskusi pertemuan kita kali ini Oke jadi kalau misalkan kita ingat kembali ya Dan ya mahasiswa semua yang ada disini kan tentu sudah mempelajari Saya yakin ya tentang jenis-jenis imaging Dan kita tahu kalau diingat-ingat itu kan imaging ada banyak ya Ada CT scan ya Kena mendengarlah apa yang disebut dengan CT scan itu apa Dan gunanya seperti apa Ada lagi mungkin yang tahu tentang MRI ya Alat yang juga digunakan di fisika medis ya Untuk melihat sesuatu Nah ini sesuatunya apa nanti kita pelajari ya Ada juga ultrasound ya Ibu-ibu khususnya pasti pernah ya Setidaknya sekali pada saat hamil mungkin Jadi bisa dicek dengan ultrasound Bagaimana keadaan dari anaknya juga bisa dilihat dengan alat ini Demikian pula spek ya Jadi single photon emission compute tomography Alatnya seperti ini Seperti ini meramkan ya Jadi ada orang yang digunakan disini Dan ini juga tentu jadi salah satu alat diagnostik yang banyak digunakan di rumah sakit ya Untuk suatu kegunaan tertentu Dan tentu yang terakhir Salah satu juga yang terkenal ya PET positron emission tomography Kalau kita lihat alatnya sih mirip-mirip ya Ada bulatan disini pasien bisa masuk Kemudian ya ada yang yang kayak gini ya Ada yang melintari si pasien dan seterusnya Kita tahu bahwa di dunia ini diciptakannya sesuatu itu pasti ada alasannya Jadi mustahil sesuatu ada itu hanya for fun gitu Orang membuat alat-alat ini Ya karena saya senang aja gitu kan Mustahil ya Pasti ada alasannya kenapa bikin alat-alat ini Dan pasti kita juga sempat berpikir Kok bisa ya alatnya ada banyak Jadi pasti kita kan pengen satu alat bisa ngerjain semua hal tuh Iya kan Lebih praktis gitu Maka kita bertanya mengapa kita memerlukan banyak jenis alat diagnostik seperti ini gitu Ada CT scan, spec, PET dan seterusnya Kenapa gak hanya ada satu saja Kita ingat ya bahwa zaman dulu juga kan di HP itu kan Ya hanya bisa nelfon saja atau bisa ngirim pesan saja Zaman dulu mah ya mungkin kalian tidak merasakan lah yang jadi mahasiswa Tapi saya sempat merasakan zaman-zaman ini Dimana kalau mau ngedenger radio ya ada alatnya sendiri gitu radio gitu Kemudian kalau mau denger musik ya pakainya itu kaset ya CD itu masih jarang dulu ya Kemudian ada kalau mau ngerekam ya tentu kita punya alatnya besar lagi kan untuk ngerekam itu Dan alat-alat yang lainnya ya ada dulu mah disebutnya sebagai walkman, ada CD dan seterusnya Tapi semua itu setelah 20 tahun dikatakan disini itu semuanya bisa hanya di genggaman kita gitu Jadi HP dan disini kita bisa tahu bahwa one fits all Jadi satu bisa mengerjakan semua hal Kan ini tujuan kita bersama ya supaya jadi efisien gitu Alat kan kita efisien mungkin satu alat untuk semuanya Ya tentu ini dipikirkan juga di diagnostik bahwa Ya kalau bisa sih semua alat itu ada satu Tapi tentu ada alasannya kenapa akhirnya ya bikin kalau istilahnya memahasiswa tambah pusing lah gitu Jadi harusnya mempelajari satu jadi banyak gitu yang dipelajari Tapi ingatlah bahwa semuanya itu ada tujuan tersendiri ya Kenapa harus ada alat ini itu dan seterusnya dan dibuatnya terpisah Walaupun nanti sekarang-sekarang sih ya mungkin banyak dari kita semua sudah tahu Ada beberapa alat yang coba dikombinasikan Satu fungsi dengan fungsi yang lain Seperti spec city ya, MR dan spec city misalkan Nah ini adalah definisi secara umum ya Seperti alat-alat imaging Jadi kalau kalian perhatikan disini Baris menunjukkan informasi yang dijelaskan Dan kolom itu menunjukkan informasi dari alat-alat yang kita bahas Misalkan di baris yang pertama itu prinsip dari pengukuran ya Kemudian ada skala waktu Ada resolusi dari image yang kita hasilkan Dan kuantitas yang kita ukur Ada beberapa alat disini yang saya bahas ya Ada ultrasound, ada nuclear magnetic imaging, ada x-ray Dan ada tentu yang kita bahas sekarang adalah kedokteran nuklir Nah kalau dari baris pertama kita mau membahas prinsip pengukuran Ya tentu kita mengingat merefresh kembali Bahwa ultrasound itu kan kita berarti menggunakan suatu gelombang akustik ya Disini kita bicara adanya bagaimana mendeteksi suatu permukaan tertentu Seperti apa gitu antara satu bagian densitas dengan densitas yang lain Jadi kita lihat bagaimana di permukaan batasannya dengan suatu konsep fisika ya Tentu ya mahasiswa sudah sering mendengar lah ya Ada refleksi, ada scatter, ada refraksi ya di interface Jadi sebenarnya ini yang kita hitung ya Bagaimana fenomena-fenomena konsep fisika ini Terjadi di suatu pertemuan antara satu Suatu bagian dengan bagian yang lain yang mempunyai densitas yang berbeda Nah misalkan seperti itu Kemudian kalau kita bicara NMI ya Atau ini MRI ya sama ini Jadi disini apa prinsip pengukurannya Kita ingat kembali, kita refresh kembali Bahwa prinsip pengukurannya adalah menggunakan Kita ada alat magnetic field ya Jadi suatu medan magnet eksternal statik Yang dimana tujuannya untuk mengalign ya spin dari nuklir Yang nanti kita akan bisa menghitung eksitasinya dari spin itu Menggunakan pulsa high frequency Dan kita akan mengukur bagaimana waktu relaksasi juga densitas dari spinnya Kemudian ada juga X-ray ya Jadi bagaimana kita sumbernya ada luar radiasinya Kita lewatkan ke tubuh pasien Yang nanti kita akan mendapatkan transmisi Dan akan menghasilkan adanya atenuasi Yang nanti akan pas ini tahu Nah di nuklir medisin agak berbeda Atau kedokteran nuklir ya Di kedokteran nuklir ini Kita memasukkan adanya proses administrasi Dari suatu bahan terlabeli radioaktif ya Suatu bahan radioaktif kita labelkan kepada suatu farmaka obat tertentu Yang kemudian nanti kita injeksi ke dalam tubuh pasien Dan nanti akan di dalam tubuh pasien itu menghasilkan radiasi gamma Karena dia tentu decay ya Dan akan di deteksi akhirnya di luar dari tubuh pasien Menggunakan detektor Yang dikarenakan adanya emisi dari atom yang tidak stabil dari radio nuklida tersebut Kalau kalian perhatikan skala dari waktunya juga berbeda-beda ya Ada waktunya dari ultrasound itu sekitar detik Ada untuk MRI itu menit X-ray itu second ya Nuklir medisin range-nya panjang Jadi ada yang second Ada yang sampai ke minute Nah yang menarik adalah ini Yang menarik Tentu kalau misalkan kalian Inilah istilahnya Kalian mau melihat video misalkan ya Kemudian video itu kita mau supaya enak dilihat Bagaimana caranya Ya tentu kita pengen ya bisa HD ya Iya kan Kalau bisa 4D gitu kan Zaman sekarang kan udah wah canggih-canggih itu kan TV kan bisa sampai 4D misalkan Dan ya setidaknya HD lah ya 1080 gitu ya Jadi atau 720p lah setidaknya Dan itu kan berkaitan dengan resolusi sebenarnya Dan tentu kalau resolusinya itu semakin bagus Ya tentu kita mengharapkan hasilnya juga tentu semakin bagus Tapi ada yang menarik disini Kalau kalian perhatikan ya Dari semua alat imaging yang kita miliki Dan kita jelaskan disini Nuklir medicine yang paling jelek loh Perhatikan saja Ultrason 1mm Nuklir magnetic imaging 0,2mm Bagus lah ya Ini apalagi lebih kecil X-ray lebih bagus lagi 0,2mm Kedokteran nuklir Oh gede sekali resolusinya Jadi jelek gitu ya Dari 0,4 sampai 1 cm Tapi logikanya gini Suatu hal yang masih ada sampai sekarang Masih digunain Walaupun jelek kan pasti ada alasannya kan Nah alasan itu yang akan kita gali hari ini Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan ya Apa sih kuantitas yang diukur Berarti interface ya Atau morfologi Kalau kita bicara ultrasound Kalau nuclear magnetic imaging Biasanya untuk jaringan-jaringan yang soft tissue ya Jaringan-jaringan seperti Ya ini kan bicara tentang hidrogen dan seterusnya ya Jadi jaringan-jaringan lunak itu Akan sangat bagus sekali dilihatnya dengan MRI ya Karena kita disini menghitungnya itu Densitas spin, relaksasi, waktu relaksasi dan seterusnya Kalau X-ray itu melihat densitas dari elektron Morfologi juga sama gitu Dan ini lebih kelihatan dari segi anatominya Jadi kalau kalian mau melihat Bagaimana informasi dari volume dan seterusnya Letak dan seterusnya Itu kan sangat bagus dengan X-ray Tapi apa ini? Ya kan? Kedekteran utir apa? Pertama sekali lagi ya Menakutkan Kalian bayangin gini deh Kalau kita punya suatu alat ya Linek misalkan Atau di scan Sumber radiasinya itu kan dari luar Iya kan? Jadi Wah malah banyak sekali Kalau di darah doa terapi Malahan dia itu Mekanismenya itu detail sekali Ada suatu hal yang bisa dikira-kira bahaya Itu langsung mati semua alat Iya kan? Misalkan Linek lagi jalan Tiba-tiba Pintunya ada Bermasalah Kebuka Misalkan Mati tuh Linek Iya kan? Intinya gini lah Kalau sumbernya dari luar kan Kita bisa Ini ya Apa? Membuat dia On atau off Sekehendak kita Atau by system Jadi sistemnya itu Nanti membuat dia Nyala atau mati Pada suatu keadaan tertentu Yang pertama menakutkan Kenapa? Yang namanya kedokteran nuklir itu Pakai bahan radioaktif Yang dimana dia gak bisa di-offin Sampai kapan tuh Iya kan? Jadi bahannya itu ya Suatu bahan atom yang tidak stabil Dia menghasilkan suatu radiasi Ditaruh dimanapun dia Kita gak bisa memaksa dia untuk berhenti gitu Ngasih radiasi Kecuali sampai suatu ketika Dimana dia jadi atom yang stabil Iya kan? Itu Jadi bisa dikatakan Dalam tanda kutip ya Kita bisa mengatakan Menakutan Terus yang kedua Resolusinya gak bagus Iya kan? Resolusinya 0,4 sampai 1 cm kok Jadi kalau misalkan kalian mau Ngelihat suatu image yang beautiful Yang bagus gitu Ya tentu kalian gak ngomongin kedokteran nuklir Gambar-gambar kedokteran nuklir gak bagus Bisa dikatakan seperti itu Nah kalau kita bicara Apa yang diukur Nah inilah sebenarnya Kata kunci kenapa kedokteran nuklir Sampai sekarang masih ada Dan masih digunakan Dan Ya Mungkin kalian sudah tahu ya Jawabannya adalah Dikedokteran nuklir Karena kita mendapatkan informasi Yang tentu berbeda Dan tidak bisa didapatkan Dari alat-alat imaging yang lain Istilahnya Kuantitas yang diukur itu adalah Imaging secara Fungsional Jadi secara fungsi Kita bisa melihat Bagaimana suatu Aptek Ataupun suatu Kemampuan Dari ginjal Misalkan dan seterusnya Nah itu semuanya bisa Diidentifikasi dengan Dikedokteran nuklir Jadi walaupun Sekali lagi dia Istilahnya menakutkan Dan mungkin Resolusinya Bisa Bukan mungkin lagi Memang jelek ya Resolusinya jauh lebih jelek Daripada alat-alat yang lain Tapi tetap bisa digunakan Karena ada informasi Yang tidak bisa Diberikan oleh Alat imaging lain Kecuali dari Kedokteran nuklir Nah jadi Kita bisa menyatakan Di sini ya Bahwa secara Garis besar Kita mendapatkan Dua bagian Imaging Besar Di Medis Yang pertama Adalah imaging Untuk anatomical Yang kedua Adalah imaging Untuk fungsional Ini misalkan Kalau anatomical itu Ya contohnya Di MRA ini Kalian bisa Lihat ya Jaringan-jaringan Lunak itu Terlihat dengan Baik ya Seperti di otak Dan seterusnya Di city scan Kita bisa Ngelihat ya Bagaimana Lokasi dari Kanker Paru-paru Misalkan Dan seterusnya ya Jadi secara Anatomi Dan lokasi itu Bisa terdefinisi Dengan baik Dengan city scan Misalkan kita Pakai daya Dan kita masukkan Ke Darah Bisa dengan Angiografi Kita bisa Melihat bagaimana Peredaran darah Juga sangat Baik sekali ya Terlihat dengan Alat ini Atau ultrasound Tentu Kalau kita ingin Melihat Bayi dari Suatu Ibu Yang sedang Hamil Tapi kalau kita Bicara Functional imaging Ya Contohnya Di positron Emission Tomography Kita melihat Image itu Bukan Berdasarkan Anatominya Tapi Fungsinya Misal Kita Menginjeksi Nanti kita akan Ngebahas secara Lebih detail Di slide Slide berikutnya Tapi secara Emum Seperti ini Kita ingin Mengetahui Suatu Fungsi Dari Suatu Tempat Organ Of interest Tentu Misalkan Contohnya Kayak tumor Atau Apalah Yang lain Kalau Di contoh ini Misalkan Dengan Glucose Jadi FDG Jadi dia Kita ingin Mengetahui Bagaimana Daerah-daerah Yang memiliki Apa Namanya Proses Glukosa Yang Metabolisme Glukosa Yang tinggi Kita bisa Menggunakan FDG Misalkan Jadi nanti Kita injeksi Kedalam Pasien Dan nanti Dia akan Men-tres Bagian-bagian Yang dia Mempunyai Metabolisme Glukosa Yang tinggi Dan dia Akan Terlihat Lebih Gelap Dibandingkan Dengan Yang lainnya Dan kita Tentu Melihat Disini Kita Mendapatkan Lebih Banyak Bahan Radio Farmaka Dibandingkan Dengan Bagian-bagian Yang lainnya Bisa Juga Untuk Mengetahui Penyakit Parkinson Misalkan Dengan Kita bisa Membedakannya Dengan Orang Yang Punya Otak Yang Normal Misalkan Bisa Juga Untuk Mengetahui Bagaimana Imaging Dari Perfusi Yang ada Di hati Misalkannya Sehingga Nanti Akhirnya Dengan PET Atau SPEC Kita Setirahat Seperti Apa Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Menanyakan Kembali Pertanyaan Dasar Sebenarnya Dari Apa Yang disebut Dengan Diagnostik Dan Terapi Sebenarnya Pertanyaan Dasarnya Itu Berbeda Yang Mau Kita Lihat Apa Yang Mau Kita Lihat Di Diagnostik Dan Apa Yang Mau Kita Lihat Di Terapi Itu Informasinya Berbeda Yang Mau Kita Dapatkan Jadi Sekali Lagi Apa Yang Perlu Kita Pertanyakan Kalau Kita Bicara Di Bagian Diagnostik Atau Kita Bicara Di Bagian Terapi Contohnya Disini Adalah Radioterapi Pertanyaannya Adalah Kalau Kita Bicara Di Diagnostik Pertanyaan Yang Harus Kita Ungkapkan Atau Kita Berikan Di Keadaan Pada Saat Kita Melakukan Diagnostik Atau Imaging Adalah What Is Jadi Apakah Itu Ini Pasien Misalkan Kita Ingin Tahu Bahwa Apa Ini Ada Suatu Bercak Yang Bisa Dikatakan Tidak Normal Sebenarnya Di Daerah Ini Harusnya Misalkan Kita Bicara Nyurah Endokrine Tumor Harusnya Disini Bagian Ini Tidak Ada Yang Banyak Memiliki Reseptor Bagian Sumatostatin Reseptor Tipe Dua Misalkan Jadi Disini Harusnya Nggak Ada Tapi Kok Ada Dia Terang Atau Gelap Tergantung Kalian Mau Makanya Definisi Terang Atau Gelap Itu Kan Bisa Dibalik Sebenarnya Jadi Terlihat Wah Ini Pasti Ada Hal Yang Aneh Jadi Pertanyaan Di Imaging Adalah Apakah Ini Dan Tentu Dengan Dokter Juga Bisa Membantu Kita Akhirnya Menjawab Pertanyaan Itu Ini Adalah Bisa Dikatakan Normal Atau Ini Adalah Bisa Dikatakan Suatu Hal Yang Abnormal Atau Nanti Akhirnya Masuknya Ke Kanker Kalau Diterapi Contohnya Di Radioterapi Pertanyaan Yang Kita Ajukan Itu Berbeda Where Is Jadi Bagaimana Caranya Dimana Suatu Bagian Itu Bisa Kita Treat Gitu Ya Semaksimal Mungkin Supaya Ya Tentu Definisi Dari Terapi Kalian Sudah Tahu Semua Khususus Untuk Mahasiswa Bahwa Kita Mengharapkan Di Organ Atris Itu Sekecil Mungkin Dan Bagaimana Yang Di Bagian Cancer Itu Semaksimal Mungkin Dapatnya Sebesar-besarnya Dosis Radiasi Yang Kita Ingin Kalau Bisa Si Besarnya Itu Berarti Tak Enggah Ya Kalau Di Organ Yang Beresiko Kan Kita Pengennya Si Anol Kalau Bisa Walaupun Kita Hidup Di Dunia Yang Tentu Tentu Tidak Se Ideal Itu Tentu Kita Akan Mendapatkan Juga Di Daerah Tersebut Adanya Dosis Radiasi Tapi Kita Mencoba Untuk Mempress Sekecil Mungkin Supaya Sekecil Mungkin Kita Memberikan Toksisitas Ke Organatris Jadi Dimana Dimana Lokasinya Yang dimana Kalau Misalkan Kita Sudah Tahu Lokasinya Kita Bisa Metreat Dengan Melakukan Planning Yang Baik Supaya Mendeliver Juga Dosis Radiasi Dengan Baik Nah Jadi Kalau Kita Bicara Pengertian Dan Aplikasinya Bisa Dikatakan Yang Namanya Kedok Peranuklir Itu Adalah Suatu Ilmu Di Medis Yang Dia Mengaplikasikan Suatu Bahan Radioaktif Atau Bahan Radioaktif Yang Terlabelkan Pada Suatu Tertentu Untuk Penggunaan Biarmastik Maupun Rapi Jadi Aplikasinya Secara Umum Itu Diaplikasikan Di Diagnostik Funksional Untuk Organ Internal Organ Organ Dalam Untuk Mendeteksi Atau Melokalisasi Dari Tumor Atau Tempat-tempat Inflamasi Dan Juga Tentu Untuk Melakukan Molekular Radioterapi Jadi Kalau Dari asal Katanya Terapi Ya Terapi Radio Berarti Berkaitan Dengan Radiasi Molekular Secara Molekul Kita Memberikan Terapi Radiasi Secara Molekul Ya Tentu Dengan Cara Menjeksikan Bahan Radioaktif Atau Radioaktif Yang Terlabelkan Substance Atau Nama Lainnya Juga Bisa Dikatakan Sebagai TRT Targeted Radio Nah Jadi Kalau Secara Umum Penjelasannya Itu Kalian Bisa Lihat Di Video Ini Video Kita Nanti Akan Ada Beberapa Video Ilustrasi Juga Dan Ini Adalah Salah Satunya Video Ini Sangat Menarik Kalian Bisa Nanti Untuk Seben Kalau Kalian Mau Melihat Sumbernya Secara Langsung Jadi 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 Yang Disebut Dengan Kedokteran Nuklir Ini Adalah Introduksinya Dari Kedokteran Nuklir Yang Disini Kita Dari Diagnostik Keterapi Misalkan Ada Orang Dia Ingin Mengetahui Diagnosa Bagaimana Adakah Suatu Cancer Di Dalam Tubuhnya Maka Yang Dia Lakukan Dia Di Injeksikan Oleh Dokter Itu Radio Farmaka Yang Nanti Tersebar Keseluruh Tubuh Pada Suatu Ketika Dia Terkonsentrasi Di Bagian Disease Yang Dimana Di bagian Yang Lain Kita Akan Melihat Tereliminasi Kita Masukkan Kepada Misalkan Alat Imaging Seperti Pet Dan Siti Misalkan Alatnya Ini Kebetulan Ada Dua Jadi Kita Nanti Akan Menghasilkan Dia Dua Image Yang Dimana Nanti Akhirnya Bisa Diffusion Jadi Menghasilkan Suatu Image Yang Informasinya Komplik Anatomi Dan Fisiologi Dan Akhirnya Dokter Bisa Mengetahui Adanya Suatu Kelainan Jika Memang Ada Suatu Kelainan Nah Aplikasi Dari Kedokteran Nuklir Itu Untuk Apa Saja Itu Ada Banyak Jadi Radio Farmaka Itu Kalau Sudah Terdistribusi Dia Akan Terlokalisasi Pada Suatu Tempat Tertentu Perkonsentrasi Pada Suatu Tempat Tergantung Target Dari Farmaka Tersebut Nanti Misalkan Kita Aplikasinya Ada Banyak Sekali Ada Misalkan Yang Bagian Neurologi Ada Di Bagian Kardiologi Ada Di Bagian Onkologi Ada Di Bagian Ortopedik Dan Seterusnya Dan Tentu Image Ini Kita Bisa Dapatkan Dengan Kita Menginjeksi Si pasien Dengan Jenis Target Drug Yang Berbeda Beda Jadi Satu Target Itu Akan Memiliki Satu Pasangan Dari Drug Yang Khusus Menarget Dia Dan Bagaimana Cara Radio Farmaka Ini Dihasilkan Tentu Ceritanya Panjang Dimulai Dari Misalkan Kita Ambil Dari Reaktor Atau Kita Bisa Ambil Dari Siklotron Kita Hasilkan Radio Nuklida Kemudian Kita Masukkan Ke Lab Dan Dilabelkan Kepada Suatu Farmaka Dan Akhirnya Kita Bawa Ke Rumah Sakit Untuk Kita Bisa Gunakan Pasien Jadi Memang Dan Akhirnya Diinjeksi Ke Pasien Jadi Memang Ceritanya Panjang Sehingga Kalau Misalkan Kita Mau Kedokera Nuklir Tidak Mau Kita Harus Memiliki Instalasi Dari Produksi Radio Nuklida Yang Baik Pula Kalau Kita Lihat Dari Sejarahnya Sejarahnya Sangat Panjang Sekali Dimulai Dari Setidaknya Ini Yang Terekod Di Buku Buku Textbook Tentu Mungkin Ceritanya Jauh Lebih Lama Daripada Ini Tapi Setidaknya Ini Yang Terekod Di Textbook Dimulai Di Tahun 1896 Dimana Henry Buckrell Mendapatkan Adanya Suatu Radiasi Dari 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 Yung Salt Jadi Dia Itu Dari Uran Ternyata Bisa Menghitamkan Kertas Katanya Dan Dari Sini Akhirnya Dia Mendefinisikan Yang Terkenal Satuan Dari Satuan Dari Aktivitas Number Of Decay Divided By Time Itu Kan Kalau Timenya Kita Ambil Sebagai Second Maka Itu Kan Satu Buckrell Nah Ini Pertama Ditemukan Oleh Henry Buckrell Kemudian Dilanjutkan Di Tahun 1923 Oleh George Von Hattes Dia Ternyata Yang mendapatkan Bahan Radioaktif Itu Ternyata Dapat Diabsopsi Di Tumbuhan Jadi Di tumbuhan Itu Ternyata Bisa Mengabsopsi Bahan-Bahan Tersebut Makanya Dia Berpikiran Oh Menarik Juga Mungkin Ini Bisa Diaplikasikan Ke Ini Gitu Ke Manusia Gitu Ya Tentu Ceritanya Masih Panjang Ya Bukan Tahun Ini Langsung Terjadi Tapi Memang Idenya Itu Mulai Muncul Di Tahun Ini Kemudian Di Tahun 1927 Blum Gagwes Ya Melihat Radium Ini Bagaimana Sirkulasinya Di Suatu Hewan Uji Itu Bagaimana Pengukuran Pengukuran Sirkulasi Dan Dan Ternyata Benar Gitu Dia Bisa Dibawa Oleh Darah Kemudian Dia Tersebar Dan Seterusnya Dan Salah Satu Yang Menarik Itu Di Tahun Yang Sama 1927 K.O. Lawrence Ya Dia Pertama Kali Membuat Produksi Isotop Pertama Menggunakan Siklotron Dan Ini Yang Sangat Menarik Karena Dengan Adanya Penemuan Dari Alat Siklotron Ini Kita Bisa Membuat Suatu Bahan Radioaktif Di lab Yang Nanti Kita Bisa Gunakan Di Aplikasi Aplikasi Di Manusia Akhirnya Dilanjutkan Sepuluh Tahun Kemudian Oleh Hertz Hobet Dia Mengaplikasikan Pertama Kalinya Ada Diagnostik Tiroid Yang Pertama Di Tahun Sepuluh Tahun Berikutnya Kalau Kalian Lihat Kalian Perhatikan Khususnya Untuk Mahasiswa Ilmu Pengetahuan Itu Berkembang Itu Selalu Membutuhkan Waktu Yang Sangat Panjang Jadi Ya Ini Saya Di Awal Kan Ngomong Bahwa Saya Tidak Menyatakan Karena Pengalaman Saya Juga Baru Beberapa Tahun Walaupun Alhamdulillah Bisa Mempublish Beberapa Tapi Masih Jauh Ke arah Itu Karena Memang Pengetahuan Itu Ilmu Itu Bukan Hitungan Satu Dua Hari Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Dua Minggu Satu Tahun Dua Tahun Tapi Berpuluh Tahun Sampai Akhirnya Ilmu Pengetahuan Itu Matang Dan Akhirnya Bisa Tentu Dan Ini Terjadi Misalkan Ya Seperti Kalian Lihat Disini Perkembangannya Kita Lanjutkan Jadi Di Tahun Sepuluh Tahun Setelahnya Dia Kalman Ini Pertama Kali Membuat Alat Sintilasi Kristal Dan Ini Jadi Awalnya Bagaimana Aplikasi Di manusia Itu Bisa Dilakukan Dengan Kristal Sintilasi Ini Orang Bisa Bikin Gama Kamera Dan Seterusnya Dan Dilanjutkan Di Tahun 51 Scanner Rectilinear Yang Pertama Dan Akhirnya Di Tahun 58 Kalian Lihat Ini 11 Tahun Iya Kan Kristal Sintilasinya Sudah Ada Tahun 47 Sampai Jadi Benar-benar Mesin Yang Benar-benar Bisa Jadi Detektor Yang Baik Gitu Ya Harus Menunggu 11 Tahun Yang Pada Saat Itu Ditemukan Oleh HON Makanya Ada Orang Juga Yang Untuk Menghormati Biasa Orang Ini Maka Dinamakan Juga Sebagai Dan Di Tahun 63 Ya Apa Konsep Konsep Tiga Dimensi Mulai Dikenalkan Dengan Adanya Spek Ya Yang Disitu Dengan Single Photon Emission Compute Tomography Dilanjutkan Lagi Dengan PET Ya Penggunaannya Bukan Dengan Gamma Tapi Dengan Positron Ya Makanya Namanya Juga Positron Emission Tomography Dan Akhirnya 98 PET City Dan 2008 Dikenalkan PET MR Nah Oke Kita sudah bicara banyak hal ya Bisa kita katakan definisinya apa secara umum dari kedokteran nuklir Kemudian kita bicara sejarahnya seperti apa Kegunaannya di diagnostik kenapa dia membedakan dengan diagnostik 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 sistem yang lain juga ada di terapi ya Mari kita kembali ke basic Back to the basic Artinya apa Apa sih yang kita injeksikan kepada tubuh si pasien gitu ya Yang kita injeksikan sebenarnya itu bukan satu jenis dari suatu substance Tapi merupakan kombinasi dari substance kimiawi yang berbeda-beda Jadi bentuknya seperti ini Sebenarnya kalau kalian kekecah aja namanya sebenarnya Farmaka itu apa Farmaka itu drug loh Drug itu ya obat Yang kalian biasa ambil misalkan apa Saat kalian sakit kepala misalkan Ya kan kalian ngambilnya farasetamol misalkan ya Atau asetaminoven Atau sakit yang lain kan ya Kalian ke ini apa Apotek ngambil obat Ini farmaka ini ya udah biasa Farmaka itu gitu Yang kita gunakan untuk mengobati sakit kita Radio itu kaitan dengan radionuklida Bahan-bahan yang dia radioaktif dapat menghasilkan radiasi Jadi bisa dikatakan Jadi bisa dikatakan Radio farmaka Di definisinya Opot baklar labedi suatu Yang kemudian untuk aplikasinya Ini diseksikan untuk pasien Yang bagaimana Sebenarnya radio farmaka ini Oleh orang-orang kimia Itu merupakan suatu kombinasi dari apa Pertama farmaka Contohnya di sisi farmaka Petida misalkan ya Yang sebenarnya kalau dari asal kakaknya Ya apakah ini Ya penting apapun Bisa peptida Bisa antiboli Bisa apapun ya Tergantung ya Cara-cara Targanya Seperti Apa Nah disini Dalam Memangkan obat Yang dapat Ngergetkan Suatu Sini Pada 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 Kemudian Berjalanjalan Kepakelator 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 Memangkan Suatu Habat Kepakelator Supaya Tiba-tiba Lepas Dijalan Dan radio Isotop Adalah Suatu Radio Pertiga Suatu Inti atom Yang tidak Setidak Yang dapat Menghasilkan Radiasi Gampang Pertama Alfa Jadi Kalau kita Ambil Definisinya Radio Isotop Pada Saat Kita Injeksikan Ya Dia Tidak Punya Pikiran Gitu Dia Kosok Kairannya Dia Bisa Kemana Pun Dia Mau Karena Dia Tidak Menargetkan Apa-apa Dia Menargetkan Farmata Selalu Menyontokkan Kayak Gini Kalian Ya Ini contohnya Tidak Apa-apa Di Jawa Tapi Misalkan Saya Tidak Di Tidak Tidak Kemudian Saya Tidak Bandung Gitu Ya Tengkau Kalau Mau Cukat Kalau Tidak Pakai Mobil Pribadi Tentulah Kita Pakai Kedaraan Umum Biasanya Enaknya Pakai Kedaraan Umum Bentuk Travel Nah Travel Ini Itulah Yang Tersebut Dengan Supir Itu Adalah Fatma Jadi Yang Menentukan Parfarmaka Pada Saat Dia Masuk Kedalam Pasien Dia Pergi Kemana Kemana Itu Tergantung Ya Si Supir Ya Ya Kan Yang Yang Akan Mengerikan Efek Pada Tempat Tujuannya Itu Namanya Datra Dalam Hal Ini Sebagai Rumpah Jadi Radionuklid Itu Dada Penuh Bisa Dikatakan Seperti Penuh Apai Di Travel Tersebut Pelator Itu Apa Pelator Yang Penumpang Yang Di Tengah Jalan Di Tengah 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 Set Mata Tengah Bagus Adalah K disappear Ad Jiring terlabeli oleh radiopida, dia diinjeksikan, dia berjalan di pas pasien, itu juga dia tidak berubah. Jika dia berubah, itu faryatnya kayak jelek. Masa? Jangan jalan di tempat radion ke lidah dalam kelihatan pangkangnya yang ngomong, aduh, kita ke Bandung ya, oh, saya bawa pikiran, saya makin sama hidup gitu kan? Bawa ibu-ibat macam apa ini? Ya, ya, tolong diingat bahwa nanti yang menentukan perginyataan asirah dokarimah itu ya sifaraka. Loh, apa yang mencualikan dari radion ke lidah yang akan radiasi di tempat kelihatannya? Dia memberikan efek, kan? Efeknya buat yang biasa, ataupun efeknya dalam melancurkan. Ya, dalam hal-hal ini. Jadi, kita akan, ya, yang sifaraka. Oke, kita akan ingin bahas satu-satu ya. Radion ke lidah itu apa sih bahannya itu ya? Karena kan kita ada 3 bagian nih. Ada-ada meratakan radion ke lidah ke lator. Oke, kita nggak usah bahas ya, karena saya pikir ke lator itu kan hanya bahan kinahnya yang membuat pepida dan radion ke lidah ini berjalan berlilingan bersama-sama. Dia tidak pergi ke nanah di arah yang berbeda. Oke, lator itu kita tidak akan bahas, tapi kita akan membahas parmakat dan radion ke lidah lebih jika. Oke, kita bahas dulu radion ke lidah. Apa sih radion ke lidah ya? Jadi, kita bicara bahan radion aktif berhasil di sini ya. Sebuah inti itu ya, kita bisa katakan inti itu ya, dia tidak stabil ya. Jika intinya tidak stabil. Dan kita ingat ya, bahwa di atom itu ada apa saja. Ada proton ya, positif. Ada neutron, tidak ada sarsnya. Dan elektron. Dan dia negatif yang ada di sekitar inti atom yang dia memutari ya, si inti atom itu. Kemudian, ini ada jelasan saja, ada video lain sebenarnya, kalau kalian ingin mengerti apa. Dan sebenarnya inti atom itu ya, dia itu kuat karena ada suatu bahaya mulia terkuat ya, yang membuat mereka tinggal bersama dalam inti atom itu dan tidak tercucur ya. Ya, jadi inti yang atom itu ya, jika inti atom itu memiliki suatu gaya yang cukup untuk membuat dia stabil ya. Tapi tentu ya, pada suatu ketika ya, contohnya 14 bilion years ago gitu ya, tidak ada inti atom yang tidak stabil misalkan. Alasan utamanya kenapa sih inti atom bisa tidak stabil? Sebenarnya simple. Terlalu banyak proton di dalam inti atom atau terlalu banyak neutron di dalam inti atom. Dan hingga mereka sekali lagi jadi tidak stabil ya. Mau tidak mau, kalau kebanyakan proton di dalam inti atom itu, maka dia harus mengeluarkan sesuatu ya, dari dalam dia ya, supaya akhirnya tidak jadi inti atom yang stabil. Kita mulai dengan yang pertama ya, ada alfa, yang kedua beta, dan ya, beta negatif, dan beta positif. Kita bahas 1 persatu. Inti atom dinyatakan sebagai suatu yang tidak stabil jika dia perlu yang mengeluarkan suatu atom helium ya, yang dimana dia khas masanya 4 dan langkahnya 2, jadi helium 42. Kalau kalian lihat di sini, ya tentu nomor masa dan nomor atomnya akan di dalam saat yang bersama lagi, jika ada parent yang menghasilkan kolor ya, tentu karena ada perubahan nilai HAI tadi ya. Nah, kalau kita bicara beta negatif, itu karena banyak neutron. Jadi kalau banyak neutron, ya maka neutron itu harus mengeburkan diri dia menjadi satu ketantang. Yang begini, kalau kita kebanyakan neutron, kita bisa, ya, si satu neutron ini semisalkan, dia merubah, melepaskan diri dia, asal-asal menjadi suatu hal yang pertama, hukum kekekalan dari muatan dan masanya harus tetap sama. Yang pertama, kita tahu bahwa dia muatannya netal kalau neutron. Artinya, dia bisa berubah menjadi satu muatan positif, satu muatan negatif. Karena jika satu positif dan setengah negatif, sepenuhannya kan netral ya. Jadi, makanya dia bisa di satu proton dan satu elektron. Yang kedua, masanya harus sama. Ya tentu, masa akan sedikit berbeda ya. Tapi karena elektron itu masanya jauh lebih kecil dari data proton, maka penjumlahannya akan mirip-mirip akhirnya dengan jumlah satu neutron. Tapi, karena tidak setelahnya, dia tentu si elektron tidak bisa dong tinggal di dalam diatron. Dia harus keluar, gitu. Dan akhirnya, ini merubah nomor atom. Berubah dari enam menjadi tujuan. Dari C menjadi N. Karena tentu, kita melihat ya, proton-rotonnya bertambah di dalam hati atom. Nah, kalau kita positif, kebalikannya. Kita perlu terlalu banyak proton. Kalau terlalu banyak proton, maka proton itu harus menjurutkan diri dia, ya dengan tentu ketalan dari masasak dan juga, apa-apa namanya? Dan dia akan berubah jadi satu neutron dan satu elektron keluar. Tapi, langsung nanti bermuatan positif. Masa tersebut sebagai positron. Yang dimana di sini, kita perlu nomor masanya tetap, tapi nomor atomnya berubah ya, kurang satu. Jadi, ini adalah penjelasan dari yang stabil dan yang tidak stabil. Yang tidak stabil akan mengeluarkan radiasi, bisa alfa, beta, betanya negatif, dan ini adalah contoh dari suatu gambar dari kurva kestabilan. Di sumbu X-nya itu jumlah dari proton, di sumbu Y-nya adalah jumlah dari Newton. Dan yang warna titik-titik pink ini adalah garis kestabilan. Dan untuk yang warnanya yellow, garis lurus ini N sama dengan Z. Untuk atom-atom ringan si N sama dengan Z sudah cukup ya, tapi kalau untuk lebih berat, itu N jajat tidak cukup. Dan kalau kita bicara ke arah kiri ya, yang ini maka dia akan menghasilkan beta negatif ya. Banyak-anyaknya kalau di sebelah kanan, yang diarsir warna pink ini, maka dia terlalu banyak proton, maka dia harus menghasilkan beta positif untuk bisa menghasilkan ketika stabil. Dan kalau dia lebih dari sekitar 80 sekian ya, maka dia akan menghasilkan radiasinya. Dan ini adalah penjelasan tersebut umum ya, di alfa, beta, dan beta positif, mungkin beta negatif. Ini sudah dijelaskan. Jadi, setelah mendapatkan alfa, beta, positif, beta negatif ya, kita juga akan menghasilkan emisi sekundari ya, di mana emisi sekundari ini bisa berupa foton maupun elektron. Fotonya adalah gamma-ray. Gamma-ray ini bisa terjadi ya. Karena pada saat dia menghasilkan alfa, mobil beta, dia masih bukan berada di daerah yang sudah stabil. Dia masih sudah stabil. Jadi, untuk stabilkan diri dia, dia harus menghasilkan radiasi gamma. Dan radiasi gamma biasanya yang menghidupi dia, yang adanya alfa. Ada konskensi internal misalkan ya, ada juga karakteristik ekstri. saya akhirkan tahu lagi. Ada auger ekstri. Jadi, untuk yang sinar gamma ya, jadi ini merupakan gelombang elektromagnetik di mana dia akan terjadi eksitasi karena dia tidak stabil ya, intinya untuk jadi stabil harus mengeluarkan gamma ya. Ada energi berlebih di dalam inti atomnya. Dan ini biasanya energinya itu bergantung dengan suatu nilai nuklus yang spesifik di dalam inti atom. Kemudian ada konskensi internal, yang karena konskensi internal ini elektron mengambil energi eksitasi dari nukleus ya, sehingga nanti akan terjadi kesosongan di sini. Dan berikutnya ada karakteristik ekstri. Ini kalian pasti sudah tahu lah ya. Jika suatu kosongan terjadi di misalkan suatu kulit aka, misalkan ya, jadi tidak stabil, maka elektron di latasan L misalkan akan mengisi. Dan tentu karena ada ekses dari energi ya, ada energi berlebih, maka akan terjadi suatu PCRX. Disebut dengan karakteristik karena energinya bisa terdefinisikan dengan baik. Nah, hanya kita bisa lihat saja beda-bedaan antara energi di yang A dan yang di L. Kalau elektron auger ini ya, jadi ceritanya adalah tadi ada kekosongannya ya, biar diisi oleh yang di sini, akan terjadi ekstri karakteristik. Ekstri karakteristik itu kebetulan nabrak elektron lain gitu ya. Dan elektron lain ini akan keluar. Nah, ini disebut dengan elektron auger. Dan ingat, elektron auger sebenarnya itu akan menghasilkan dua buah elektron. Karena kita lihat di sini, sudah ada fakensi di sini ya. Jadi elektron di sini, akan terjadi satu elektron bas, dan satu elektron elektron. Dan yang terakhir adalah radiasi anehilasi ya, radiasi di sini berkaitan dengan positron. Jadi positron tadi, yang tersebut jadi seperti atom yang tidak tersebut di sebelah ini, maka dia akan menghasilkan beta positif. Beta positif itu suatu ketika dia akan ketemu elektron, dan dia akan menghasilkan back-to-back ya, dari sinar gamma, yang dimana nanti ini akan terrekot di alat Fetscat. Yang dimana energinya tentu harus tetap stabil ya. Dan kita tahu satu energi diam dari elektron itu kan 511 kilo elektron volt. Kalau misalkan kita ketemukan antara positron dengan elektron, tentu dua kali energi diam. Jadi, maka energinya ya, dua agama ini semasing-masing lima haks. jatahnya back-to-back. Jadi, jatah itu sudut yang terbentuk antara satu gamma dengan jatah yang lainnya ini. Terus bisa ke-80 derajat. Dan ini adalah sedikit kesimpulan ya, tentang semua proses. Jadi, proses utamanya itu ada atau 4 beta dan elektron capture sebenarnya ya. Jadi, elektron di suatu lingkasan tertentu ditarik ke dalam inti atom supaya nanti dia bisa meleburkan diri dia dengan proton untuk bisa menjadi suatu neutron misalkan. Jadi, di sini sumbernya itu alfa, beta, positif, negatif, dan elektron capture dapat menghasilkan radiasi ya. Di sini helium. Di sini bisa menghasilkan elektron ya. Dan tentu ada antri neutrino juga untuk bisa menstabilkan jumlah energi di sisi kiri dan sisi kanan dari apa namanya? proses yang terjadi. Untuk yang beta positif berarti hasilnya adalah positif dengan neutrino dan penangkapan elektron adalah neutrino dan energinya ini berkisar untuk alfa tentu yang paling besar ya. 2 sampai 10 mega elektron volt dan untuk beta negatif ini 0,1 sampai 4 mega elektron volt beta positif dari energi maksimum karena kita nanti akan dapat spektrum. dan kemudian ini adalah secondary secondary proses ada radiasi gamma ada konversi internal ada radiasi X-ray karakteristik ada elektron ogre dan anihilasi dan ini adalah energi-energinya kalian bisa lihat nanti insya Allah slide-nya akan saya share dan berikutnya kita sudah mengerti radio nuklida itu radiasinya seperti apa kemudian yang akan dihasilkan juga betuk radiasi itu secara sekendari seperti apa dan seterusnya dan bagaimana cara kan ini kan berkurang terus ya inti atom kan akan berkurang karena dia mengasihkan decay itu dan saya yakin sebagian banyak dari kalian juga sudah tahu bahwa di bagian radio nuklida ini kita bisa menghitung bagaimana peluruhan yang terjadi jadi inti atom itu akan berubah seperti apa nah disini sub X ini waktu ya sub X ini adalah jumlah inti atom yang tidak meluruh ya dalam prosentase terhadap nilai n0 awal dan ya tentu kalian sudah tahu ya jadi minus dn dt disini ya karena kan berkurang terus inti atomnya itu sama seperti lambda n ya dan kita turunkan nanti hasilnya adalah aktivitas pada suatu aktivitas satuannya ingat ya bakrel ya peluruhan dibagi dengan waktu dan waktunya kita ambil disini misalkan detik misalkan untuk dapat satu bakrel bisa juga pakai kuri ya ini perubahannya dari bakrel ke kuri seperti apa dan disini rumusnya ya kalian sudah tahu ya AT sama dengan ANO dan disini juga kalau kalian ingat bisa juga kita memperhitungkan ya half-life jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk suatu inti atom itu meluruh menjadi setengahnya ini saya yakin kalian juga harus tahu ya jadi tapi secara umum begini yang harus kalian perhatikan kita kan bicara half-life itu ada dua sebenarnya ya kalau di dopranuklir yang pertama itu half-life yang disebut dengan half-life fisis ada yang kedua itu disebut dengan half-life biologis kenapa ada dua karena gini kalian punya bahan ya inti atomnya dia radio nuklida itu meluruh terhadap waktu misalkan nah pada saat dia meluruh terhadap waktu ya maka kita bisa tahu bahwa dia itu inti atomnya akan berkurang terus ya dan ini merupakan sifat fisis ya dari inti atom tersebut maka kita sebutnya waktu yang dibutuhkan untuk inti atom ini untuk berubah jadi setengahnya itu namanya adalah waktu paru fisis tapi gini pada saat kita punya ya suatu radio nuklida itu letaknya dimanapun jadi dia letaknya sedang ada di lab dia letaknya ada pada suatu kontainer tertentu di rumah sakit atau di dalam tubuh pasien tertentu nilai dari half-life fisisnya itu akan selalu ada jadi dia itu akan selalu ada karena ini merupakan sifat fisis karena tadi tidak bisa di off-kan ya kan gak seperti atau mesin-mesin yang pemancar radiasi lain yang kita bisa off-kan kapan kita mau tapi untuk ini tidak bisa tapi sekarang gini kita akan menginjaksikan bahan radionuklida itu yang tentu sudah jadi radio farmaka sudah dilabelkan kepada farmaka ke dalam tubuh pasien kemudian dia akan bergerak ke dalam tubuh pasien masuklah dia pada suatu organ tertentu misalkan pada saat dia masuk ke dalam organ tertentu kita bicara bahwa organ ini bisa mengeluarkan si radio farmaka itu dengan kemampuan dia dan tentu kemampuan dia misalkan liver hati itu pasti beda dengan ginjal karena mereka punya mekanisme tersendiri bagaimana mereka mengeluarkan si drug itu dari organ itu itu akan berbeda dengan satu organ dengan organ yang lain dan beda juga antara satu subjek dengan subjek yang lain tentu satu subjek mungkin dia punya masalah di ginjalnya jadi dia akan berbeda jauh nilai bagaimana dia mengeluarkan radio farmaka dari diri dia tapi yang lain normal dan seterusnya nah inilah yang disebut dengan half-life biologi half-life biologi adalah kemampuan suatu organ suatu mekanisme organ tertentu dalam mengeluarkan si radio farmaka dari diri dia sehingga berkurang jumlahnya setengahnya dari awal jadi artinya apa lambda biologis hanya dimiliki jika si radio farmaka ada di dalam tubuh si pasien jadi radio farmaka itu tidak akan memiliki half-life biologi kalau dia ada di luar dari tubuh biologi sistem tentu ya nah ini yang harus dimengerti jadi tentu kalau misalkan kita udah ada di dalam tubuh pasien ada dua half-life yang harus kita perhatikan yang pertama adalah half-life biologis dan yang kedua adalah half-life fisis karena kedua-duanya akan take a role jadi akan memberikan pengaruh terhadap nanti ADMI kita gak bakalan masuk ke situ lah ya absorption distribution metabolism and excretion tapi kita tidak akan masuk ke situ tapi intinya adalah dua ini akan ada di mekanisme perhitungan kita karena memang keduanya akan muncul ya karena sifat dari fisis dan biologis oke berikutnya kita sudah membahas nih ya secara saya harapkan detail saya harapkan sudah cukup detail untuk radio nuklida itu apa dan lain sebagainya sekali lagi radio farmaka jadi tentu akan sangat komplit ya kalau kita juga membahas farmaka farmaka itu apa sih gitu nah disini saya akan menggunakan video ini yang dimana saya juga ambil dari youtube nanti silakan kalian bisa masuk ke sumber yang ingin mendapatkan video sumber ini secara langsung oke jadi intinya apa sih ada suatu orang yang lagi dia tidak enak badan atau sedang sakit ya tentu oleh dokter dia di diagnosa untuk dikasih obat supaya apa ya increase quality of life ya jadi tentu kita bisa menggunakan obat dan dimana obat ini tentu harus kita yakinkan dia efektif juga dia safe dan penemuan obat ini dimulai dengan adanya pendeteksian dari para ilmuwan ya yang disini biasanya dilakukan oleh ilmuwan yang bergerak di bidang biologi dan kimia dan farmasi juga tentu jadi dia akan melihat dari sampel itu misalkan gini deh kita bicara tumor neuroendocrine misal ya nah yang pertama kali mereka lakukan adalah ya oke ada penyakitnya nih atau covid deh sama ya covid juga sama ini kan development untuk semua juga kan bisa ada penyakitnya nih kita tahu fenomena oh ada penyakit ini kemudian tentu aduh kita pengen penyakit ini ditreat kalau bisa ya kita pengen sembuh gitu kan nah apa yang kita lakukan pertama yang kita lakukan pertama adalah kita harus punya sampel dulu dari penyakit itu sampelnya bagaimana caranya ya sampelnya bisa diambil langsung dari tubuh pasien atau dari mekanisme lain misalkan ya jadi ditumbuhkan di tikus atau apa misalkan intinya kita ambil lah ya bagian dari satu dan kemudian kita cek di lab oleh para ilmuwan kemudian pada saat mereka cek itu apa sih yang mereka cek itu adalah yang paling penting kita bisa tahu fitur dari si target itu kan yang akan kita targetkan jadi kita berharap untuk bisa mengetahui selnya itu seperti apa bentuknya di permukaannya itu apa fitur unik yang kira-kira kalau bisa hanya ada di target itu saja kalau bisa di organatris nggak ada misal ya di neuroendocrine tumor kalau kita ambil sampelnya jumlah dari reseptor somatostatin tipe 2 SST2R tipe 2 itu banyak sekali banyak sekali yang namanya apa namanya densitasnya itu berkali-kali lipat dari densitas tempat lain gitu ya di tubuh si pasien tentu di bagian permukaannya nggak hanya ada satu ya jadi pathway-nya itu ada banyak ya nggak hanya somatostatin tentu dia juga ada bagian dari antigen ada yang lain dan seterusnya gitu ya tapi dia cari gitu kira-kira apa yang ada di permukaan sel itu yang kira-kira unik unik ini apa sih kata unik ini kata unik ini dia itu hanya kalau bisa ya kita berharapnya gitu hanya dimiliki oleh si sel itu saja ya sel target itu saja yang organatris organ beresiko yang lainnya tidak ada kalau bisa itu yang dilakukan jadi cari targetnya inilah yang ilmuwan ini lakukan jadi dia cek sel-sel ini kemudian akhirnya dia menemukan ada sel yang sakit disini dia akan meneteksi disini sel sakit ini di bagian misalkan di paru-paru disini maka bagaimana dia berbeda terhadap yang lainnya sel-sel yang sehat lainnya dan nanti juga bagaimana hubungannya di cek oleh dia dan akhirnya bagaimana kita nanti bisa mendeteksi sekali lagi suatu fitur yang hanya dimiliki oleh si target itu saja dan akhirnya kita menentukan oke targetnya misalkannya tadi somatostatin reseptor kita nyatakan dia sebagai target dan tentu akhirnya kita akan setelah mendapatkan targetnya kita ingin melakukan apa yang disebutkan drug discovery jadi drug discovery itu kita membuat lead compound namanya jadi kita melakukan secara eksperimen di lab ataupun secara komputasi kalian pernah dengar kan misalkan kayak ada orang UI misalkan dia menemukan gitu adanya suatu struktur kimia nah itu komputasi jadi dia belum ya atau mungkin sekarang sudah melakukan komputasi jadi ada struktur kimia yang kira-kira struktur kimia ini akan jadi obat yang nanti obat itu jika dia ketemu dengan target yang tadi ya unik di bagian dari sel kanger itu ataupun covid atau apapun itu nanti dia itu akan bisa berikatan dengan kuat itu kan pengennya kita kan seperti itu berikatan dengan kuat nah ini adalah sifat dari farmaka yang kita harapkan ya bisa juga secara jadi nanti dia akan bikin wah struktur kimianya gini-gini-gini gitu kan ya dan dimana struktur kimia ini akan bisa menargetkan dari apa target yang berkaitan dengan penyakit kita itu gitu ya dan tentu kalau perlu ya kita bisa menambahkan radio farmaka itu dengan radio nuklida ya farmaka masih ditambahkan dengan radio nuklida atau kita rubah strukturnya bagaimana caranya secara komputasi sekali lagi maupun secara eksperimen yang dimana tentu kita harus meyakinkan bahwa dia harus safe juga dia harus efektif ya yang akhirnya tentu end pointnya kita menginginkan adanya drag yang dimana kalau kalian mau tahu ini butuh waktu sekitar 14 tahun sebenarnya ini normalnya dulu pas saya di US juga banyak pengalaman apa dengan perusahaan-perusahaan besar apa itu sangat exhausting banget gitu prosesnya itu sampai benar-benar si drug itu di approve itu bisa 12 tahun 14 tahun dan sekitar 2 miliar dolar loh yang dibutuhkan untuk semua tahapan proses itu dan ini diambil dari drug discovery yang dimana lead campaign itu puluhan ribu ya jadi luar biasa jadi kalau misalkan kalian lihat sekarang ya walaupun kita bersedih ya adanya dengan covid ini kita bisa tahu semuanya berubah atau apa tapi kita juga ada rasa senang karena umat manusia itu bisa banyak belajar sehingga kita itu bisa mempercepat proses yang tadinya belasan tahun hanya bisa sekitar 1-2 tahun yang kita bisa akhirnya mendapatkan vaksin yang dimana berpuluh-puluh tahun yang lalu hal itu sangat tidak mungkin sekalinya tapi alhamdulillah umat manusia ya sekarang maju ke depan bisa mempercepat semua ini ya dengan proses yang sangat baik sekali oke jadi itu yang akhirnya dari puluhan ribu itu ya cuma ada satu yang nanti masuk ke pas oke jadi berikutnya yang perlu kita lakukan di awal itu adalah setelah kita sudah mendapatkan lead compoundnya langkah pertama harus aman dulu sangat lucu sekali kalau misalkan ada suatu obat yang go to efekesinya ya ampuhannya sangat bagus bisa membunuh apa target kita tapi gak aman orangnya juga terbunuh itu kan obat-obat ngaco namanya ya kan itu alasannya kalau kita mau drug development langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan obat kita aman dulu ya jadi itu langkah pertama ya dari lead compound kita akan mencoba untuk mengecek amanannya seperti apa yang dimana setelah kita sudah menyatakan aman itu juga tentu harus dicek dengan menggunakan hewan uji coba ya contohnya ini di tikus ya dengan secara eksperimen juga tentu dengan secara komputasi juga ya yang dimana intinya adalah kita mengecek ini untuk USF memang sudah jadi kebutuhan keharusan kita mengeceknya di tikus sebelum ke manusia karena tentu kita ingin supaya ya benar-benar di manusia dan walaupun ini memang yang malu hidup ya orang juga selalu berusaha untuk bisa mengoptimalkan dengan mengurangi jumlah tikus dan sebagainya gitu ya tetap optimal tapi memang mengurangi prosesnya dan disini ya tentu kita perlu untuk tikus itu bagaimana kita melakukan 3R setidaknya reduction refinement dan replacement ya tentu ini kan malu hidup ya kita juga harus berhati-hati disitu nah di clinical trial setelah kita udah nyoba di tikus maka langkah berikutnya adalah clinical trial fase 1 fase 2 fase 3 ya dan 3 fase ini ngapain aja sih nah kita bahas disini ya disini berarti di fase 1 yang pertama kali kita lakukan adalah kita ngambil orang sehat ya jadi bukan orang yang berpenyakit karena kita mau ngecek keamanannya jadi hanya sampelnya juga sedikit kalau di fase 2 itu lebih banyak lagi sekitar 100 sampai 250 orang ya dan disini juga kita ingin mengetahui keefektifannya artinya kita cek juga di orang yang sakit disini dan tentu secara bersama juga kita ingin mengecek juga keamanannya ya dan efek sampingnya tentu ya dan ini juga karena kan orang sehat kan tentu beda ya dengan orang yang sakit jadi disini juga ada proof of concept ya jadi nanti perusahaan itu akan ngecek berbagai macam jenis kombinasi ya dari populasi dari gender dan seterusnya untuk memastikan sekali lagi intinya obat yang kita bikin itu benar-benar aman ya dan bisa benar-benar caranya bagaimana untuk bisa men-treat dari penyakit yang kita miliki dan sekali lagi di saat yang bersamaan kita selalu bisa mengecek efektifness sama safety ya dari si obat tersebut nah jadi nanti hasil dari fase 1 sama fase 2 akan jadi rujukan ya yang dimana ini akan dibuat untuk sebagai bahan rujukan untuk membuat fase yang ketiga di penggunaan di pasien yang lebih banyak lagi sekitar 1.000 sampai 3.000 sampel ya yang dimana nanti kita coba si obat ini ya untuk mengetahui banyak hal lain jadi tentu efektifness sama safety juga kita cek tapi kita lebih cek lagi bagaimana efek sampingnya kita juga nanti akan mengecek lagi keefektifannya terhadap berbagai yang lain kalau dibutuhkan ya dan seterusnya populasi yang lebih besar lagi dan tentu akhirnya setelah kita selesai maka si farmaka itu ya akan di approve dari fase 1 2, 3 dan akhirnya kita juga akan bisa jadi satu menjadi bahan untuk kita bisa melakukan fase 4 ya untuk tentu di fase 4 itu untuk mengetahui efek ekonominya dan seterusnya juga bisa di cek di situ ya secara lebih detail dan tentu di sini ini akan di cek untuk populasi yang berbeda dan obat ini juga harus di cek untuk populasi yang berbeda di fase 4 untuk jumlah populasi yang lebih besar lagi ya oke jadi ini tentang regulasi-regulasi di fase 4 ya jadi itu yang kita lakukan yang pertama adalah kita menentukan dulu farmakannya akan bagus seperti apa ya tentu kita tahu dulu targetnya setelah kita tahu targetnya kita mendevelop farmakannya dengan drug development setelah itu baru kita labeli dengan radionuklida ya dengan sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan dan akhirnya kita perlu juga menentukan kelator yang bisa membuat si farmaka dan radionuklida itu attach ya jadi akan selalu bersama-sama pada saat mereka berpindah bergerak di dalam tubuh si pasien dan akhirnya kita bisa menginjeksi ke dalam tubuh pasien nah tentu kita sudah belajar ya bagaimana kita bicara tentang radio farmaka seperti apa ya alangkah baiknya juga kita membahas ya aplikasinya akhirnya jadi setelah kita tahu definisi kedokteran nuklir secara umum kita sekarang akan membahas aplikasinya di diagnostik maupun di terapi secara singkat mungkin di terapi ya saya akan lebih banyak di bagian aplikasi di diagnostik oke jadi yang pertama kita harus perhatikan yang tentu kita bersama ketahui juga alat pertama yang banyak dipakai di aplikasi diagnostik kedokteran nuklir adalah gamma kamera yang dimana disini kita menggunakan dari asal katanya saja sebenarnya gamma ya berarti sinar gamma kamera ya berarti alat yang bisa merekod apa yang terjadi gitu ya dalam hal ini kamera misalkan mengambil foto misalkan dan seterusnya dan gamma kamera berarti ya kamera ya suatu alat yang nanti bisa merekod suatu sinyal dari sinar gamma yang kita dapatkan nah mekanismenya seperti ini ya jadi ini ada pasien ya tentu pasien kita injeksi ya dengan radio farmaka yang tadi saya sudah jelaskan definisinya seperti apa radio nuklida seperti apa farmaka seperti apa kita injeksikan ke dalam tubuh pasien kemudian nanti dia akan tersebar di dalam tubuh pasien setelah dia tersebar di tubuh pasien maka dia akan memancarkan sinar gamma dan dia akan menghasilkan pertama image yang nanti dibaca oleh pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu kita perlu mengharapkan bahwa setiap titik yang nanti ada di image kita merepresentasikan satu titik oh iya ngomong-ngomong ini gambar yang kita bicara misalkan dua dimensi dulu ya jadi semua gambar yang ada di sepanjang satu garis itu akan terdefinisikan pada suatu image pixel tertentu jadi semuanya akan menjadi dua dimensi gitu ya bukan tiga dimensi seperti itu kita mulai dari dua dimensi jadi kita perlu kolimator dimana kolimator itu akan mengguide setiap image yang gamma yang sinar gamma yang dihasilkan supaya satu titik itu mendefinisikan satu lokasi sinar gamma tersebut jadi kolimator itu kita butuhkan kemudian nanti akan ada detektor similasi misalkan ini naitl misalkan kristal naitl kemudian setelah itu nanti akan terjadi perubahan dari sinar gamma itu menjadi cahaya tampak ya disini untuk bisa terbaca di foto multiplier tube ya disini yang nanti akan masuk ke komputer disini nah bentuknya kalau kita lihat dari bawah ya itu akan seperti ini yang dimana nanti bentuk dari foto multiplier tubenya itu misalkan bentuknya seperti ini ada foto multiplier tube 1 2 3 4 5 6 dan 7 misalkan yang nanti dari setiap bentuk dari radiasi sinar gamma yang terjadi dirubah menjadi sinar tampak disini akan terbaca di lokasi X dan lokasi Y dan disini misalkan kalau di X negatif nanti dia akan membaca di bagian 3 2 1 7 6 misalkan kalau dia negatif misalkan dari 7 6 dan 5 misalkan 1 juga dan seterusnya nanti kita akan merekod apanya energinya tentu besarnya sinarnya seperti apa dan juga lokasi jadi untuk mengetahui suatu sinar itu terjadi dari gamma yang datang dari tubuh pasien di lokasi mana itu nanti dengan logik ini akan bisa terbaca bagaimana bentukannya mesinnya itu bentuknya seperti ini disini mohon maaf ini orang saya tutup gambarnya kan memang ini penting ya ada pasien misalkan nanti kita akan membuat dia tiduran di atas meja ini kemudian kita injeksikan radio farmaka dan nanti ini adalah gamma kameranya ada di atas bawah misalkan seperti ini dan dimana sekali lagi kita mengharapkan bahwa hanya yang sejajar saja radiasi yang akan terbaca nanti di mesin kita jangan sampai nanti di bagian ini misalkannya nanti dia akan rekod juga disini gitu ya ini karena kan sebenarnya radiasi itu kan kemana-mana kan arahnya jadi kita tidak bisa memaksakan radiasi ke satu arah ya tentu ini juga akan terjadi radiasi ini terjadi tapi kita tidak mereka ini salah satu kekurangan sebenarnya yang kita bisa lihat dari gamma kamera karena adanya kolimator mau tidak mau maka kita akan kehilangan banyak sinyal yang seharusnya sebenarnya gitu sinyal itu bisa kita gunakan ya untuk meningkatkan sensitivitas dari alat kita walaupun tentu kalau kita pengukurannya secara intrinsik ingin mengetahui kemampuan tertinggi dari suatu alat yang kita di detector itu tentu kolimator kita bisa buka tapi kalau pengukuran eksternal kan dari keadaan klinis yang asli kan kita harus memakai keadaan apa adanya di mata kolimator juga harus tetap kita masuk nah ini ini adalah sedikit gambaran dari gamma kamera jadi disini kalau kalian perhatikan gamma kamera itu seperti yang tadi sudah diperlihatkan alatnya seperti ini ini adalah monitor komputer dan di pasien sekali lagi akan terjadi emisi sinar gamma ke seluruh arah yang dimana nanti gamma kamera ini akan mendeteksi sinar gamma ini dan nanti lokasinya akan terbaca di monitor komputer kita kalau kita buka sekali lagi ada setidaknya empat komponen dari gamma kamera yang pertama itu adalah kolimator sekali lagi untuk mengguide sinar mana saja yang kita bisa lewatkan ada sintilator dan ada fotomultiplier itu tentu terakhir adalah komputer untuk bisa mengolah semua data yang ada kita mulai satu persatu kolimator kolimator itu bentuknya kalau kita perhatikan itu seperti sarang lebah jadi bentuknya itu seperti ini dan kemudian dia di apa permukaan bagaimana kita melihat dindingnya itu sebagus mungkin bisa menyerap sehingga kita menggunakan lip dan tanpa kolimator tentu hasilnya seperti ini yang non paralel akan terbaca juga dan tidak akan terbaca dengan baik lokasi original dari sinar gamma itu dimana tapi dengan adanya kolimator maka kita bisa seleksi garis-garis sinar gamma yang paralel saja yang nanti akan dilewatkan sisanya nanti akan terserah oleh dinding dan kita akan bisa mendefinisikan lokasi dari sinar gamma itu dengan baik dimana kemudian berikutnya ada kristal 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 disini kita akan mendapatkan fenomena dimana gamma foton yang datang dia akan menjadi visible sinar visible sinar tampak yang di tempat itu terjadi absorpsi dari energi gamma yang kemudian nanti dia akan terbaca di foto multiplayer untuk di akhirnya oke kita lanjutkan foto multiplayer jadi di foto multiplayer ini intinya ada foto katoda ada dino ada anode disini sebenarnya supaya kita bisa mendapatkan suatu sinyal yang lebih kuat sebenarnya jadi kita voltasenya kita naikkan dan supaya sinar yang energinya itu rendah bisa kita perbesar supaya nanti bisa terbaca di komputer kita dengan lebih baik lagi dengan sinyal sekali lagi yang lebih besar dan tentu di komputer semua data data yang kita dapatkan tadi dengan logik dari foto player untuk lokasi untuk energi dan akhirnya kita nanti di komputer akan di display bagaimana image yang terformulasikan hasil dari si pasien tersebut sekali lagi secara umum gamma camera terdiri dari kolimator sintilator foto multiplier tube dan komputer jadi setidaknya ada 4 bagian kolimator mendefinisikan lokasi dari gamma sintilator merubah gamma menjadi physical light kemudian jadi elektronik dan untuk memproses sinyalnya kita gunakan komputer oke jadi ada hal yang menarik di gamma kamera yang perlu kita perhatikan bahwa di gamma kamera itu kita perlu ada yang disebut dengan windowing juga dimana disini ini adalah contoh sumbu X energi dan sumbu Y adalah number of interaction dan kalau kalian perhatikan disini ini untuk 99 MTC dan disini untuk energi potopiknya itu sebesar 140 kilo elektron volt untuk gamma ray nah kalau kalian perhatikan di bagian A ini itu bagus kenapa ini merupakan potopik puncaknya yang kita ambil dari total absorpsi pada 140 kilo elektron volt jadi ini yang terjadi di dalam tubuh si pasiennya tidak terjadi scattering dan pada saat dia masuk ke polimator dan akhirnya terjadi perubahan dari gamma menjadi visible light itu dia tidak ada perubahan hamburan juga disitu jadi bener-bener maka sinyalnya akan bagus yang B itu kita kan tahu di sintilator itu kan NAITL jadi ada iodine disitu jadi bisa juga akan terjadi adanya pergeseran dari lokasi yang dikarenakan di sinyal yang terjadi perubahan gamma menjadi sinyal visible light itu sehingga nanti lokasinya akan sedikit berubah dan akan terjadi hamburan disitu di kristalnya tapi tetap ini masih merupakan sinyal yang baik sehingga nanti windowing kita juga bisa ambil di bagian B dan A tapi untuk yang C ini terjadi absorpsi di lip kolimator jadi di kolimator itu dia terlewatkan gitu ya padahal dia harus disrap oleh si kolimator itu tapi karena kolimator itu dindingnya tidak begitu baik maka akan dilewatkan saja dan ini akan menjadi masalah besar karena dia bisa membuat data kita menjadi jelek jadi C pada saat kita melakukan windowing untuk energi kita tidak ambil ini adalah pengaruhnya jika kita pada saat menggunakan gamma kamera kita tidak menggunakan energi window yang appropriate maka kita akan mendapatkan hasil yang jelek udah memang jelek ya tidak kedokteran nuklir ditambah lagi kalau kita pakai window energinya yang kurang baik jadi hasilnya juga akan nambah tidak baik tidak terlihat apa nah ini adalah contoh di aplikasi gamma kamera di wall body city grafi jadi kita mengambil data dari keseluruhan tubuh si pasien yang kita miliki dari detektor yang ada di bawah dan di atas dari si tubuh pasien ini untuk pengukuran yang statik kalau pengukuran yang dynamic itu kita bisa juga melakukannya dengan pengukuran misalkan 99MTC DPP untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari ginjal dalam dia mengekspresikan dari zat-zat yang masuk ke dalam diri dia jadi penggambaran dinamuk ini misalkan seperti ini dia masuk pada 10 sampai detik ke 20 misalkan semua informasinya kita masukkan semua jadi image ini dari 20 ke 30 jadi image ini dari 30 ke 40 jadi image ini dan seterusnya secara real time kita bisa mendapatkan untuk dynamic measurement ini image yang berbeda-beda yang dimana nanti akhirnya kita bisa nanti akan menggambarkan ROI yang nanti bisa digambarkan pula bagaimana bentuk dari perfusinya misalkan dimana disini misalkan subusnya adalah waktu subusnya adalah count rate count per minute dibagi dengan megabackrel injeksi misalkan kalian lihat disini sudah terlihat dengan baik misalkan dengan ya ini makna dari fungsional contohnya gitu ya kita bisa mengetahui benar-benar fungsi dari ginjal itu baik atau enggak jadi kalau kalian perhatikan disini yang left kidney kemampuan dia dalam mengekskresikan dan mengaptekkan suatu zat yang masuk ke dalam dia itu kemampuannya lebih rendah dibandingkan yang di kidney bagian kanan kalian tahu ya kan kidney kan ada kiri kanan dan dengan cara ini kita bisa tahu kemampuan dari kidney yang sebelah kanan dan kiri itu berbeda gitu kemampuannya dan seterusnya dengan penggambaran oke waktunya setinggal 18 menit lagi saya coba agak cepat ya kemudian berikutnya mohon maaf ya mohon maaf deni mungkin ini sudah ada beberapa sudah ada beberapa pertanyaan mungkin kita boleh lanjutkan oh boleh 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 iya ini ada pet juga sih tapi ya oke silahkan kita ini aja mulai di sesi pertanyaan kalau gitu ya karena mungkin waktunya tidak cukup kalau dilanjutkan silahkan iya tidak cukup banyak saya boleh izin share screen tadi beberapa pertanyaannya oh iya silahkan silahkan ya saya langsung baca saja atau dibacakan atau gimana silahkan dijawab oke jadi disini terima kasih banyak atas pertanyaannya ya dari Vepi Asiana dari pekan baru apakah dengan X-ray konvensional kita bisa melihat kelainan pada jaringan lunak dengan injeksikan cairan kontras jika bisa bagaimana karakteristik cairan kontras yang digunakan terima kasih ya jadi secara umum begini kalau kita ingin mengetahui informasi yang sangat baik ya dari suatu apa pasien tertentu misalkan ya informasinya yang berkaitan dengan anatomi tentu yang akan kita kejar pertama itu adalah bukan kedokteran nuklir jadi yang pertama kali kita lihat pasti yang berkaitan dengan ya seperti ini ya CT scan X-ray dan seterusnya karena dengan ini kita bisa melihat lokasi dengan baik gitu tapi kan gini kalau kamu perhatikan ya tentu kalau dengan kontras juga kita bisa tapi tentu kalau kelainan itu mau dilihat itu tergantung dari targetnya seperti apa jadi kalau di kedokteran nuklir misalkan ya kita ingin mengetahui kelainan itu yang berkaitan dengan suatu target tertentu misalkan PSME misalkan kita menggunakan P3 yang nanti menargetkan suatu apa namanya target yang berkaitan dengan prostate cancer misalkan nah tentu dokter sudah tahu dulu oh gejalannya seperti ini pakai CT scan misalkan oh CT scan ini terlihat kayaknya di bagian prostatnya ada yang aneh dan seterusnya karena hal tersebut maka dokter itu mau meyakinkan diri dia bahwa benar enggak ini berkaitan dengan prostate cancer maka langkah berikutnya adalah dia mencari bagaimana untuk mendeteksi adanya benar disitu ada prostate cancer atau enggak ya tentu kalau kita sudah tahu disitu prostate cancer berarti disitu kan ada target ya yang kita bisa menggunakan radio farmakanya lutisium PSME misalkan jadi kita injeksi itu gitu kalau dia terang disitu artinya kan banyak sekali obat dari lutisium PSME itu yang akan terkonsentrasi di bagian prostate cancer itu artinya apa benar-benar prostate cancer karena banyak target disitu yang berkaitan target itu dengan prostate cancer jadi kalau misalkan disini pertanyaannya adalah X-ray konvensional kelainan pada jaringan unak dengan menginjaksi cairan kontras tergantung kelainan apa yang mau kita cek kalau kita hanya ingin pertama ya kelainan dari segi anatomi saja dan kita ingin mengetahui kontrasnya gitu ya bagaimana satu kontras itu dari satu bagian lebih kontras daripada bagian yang lain itu bisa tapi kalau kita ingin mengetahui fungsinya lebih ke fungsinya misalkan tadi kita mau yakin gitu bahwa ini adalah benar-benar prostate cancer atau gak sih sebenarnya dengan CT scan juga kan bisa kelihatan sebenarnya kok ada bagian bercak-bercak nih aneh disini tapi kan kita gak tahu bercak itu apa nah dengan cara kita menggunakan kedokteran itu dengan fungsional kita bisa meyakinkan itu karena kita sudah tahu targetnya apa dan kita bisa tahu drug apa yang bisa menargetkan target tersebut dan kalau dia terang artinya fungsionalnya kelihatan disitu dan itu yang mungkin saja kita bisa definisikan sebagai hal yang ingin kita lihat misalkan tadi proses cancer atau nilai-nilai gitu ya jadi sekali lagi kalau bicara karakteristik cairan kontras dan seterusnya memang ini harus di cek lebih lanjut tergantung apa tujuannya tujuannya kita mau melihat apa dan yang saya bahas adalah lebih ke fungsionalnya kalau sekali lagi kalau ini hanya ngelihat kontras saja jadi satu beda dengan yang lain dan tapi kita gak ngelihat lebih ke fungsional ini benar-benar gak sih suatu penyakit tertentu gitu ya semoga bisa menjawab dari saya baik terima kasih Bapak Deni Hafdian Syah mohon maaf sudah ada respon balik karena sudah ada ngantri beberapa pertanyaan Pak Deni silahkan mohon maaf saya presentasinya kelamaan ya nanti ini kita lanjutkan dengan kita sedangnya dengan pertanyaan via langsung yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Ibu Wakil Pia Puskita Sari disilahkan ya silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Deni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya itu belajar KN itu waktu D3 Mas sudah 20 tahun yang lalu jadi saya mungkin akan membawa konsep saya ke konsep yang sekarang itu berkembang pengetahuan pengetahuan saya bagus maka spotnya akan menggambung sebagai bentuk gambaran kalau kita lihat resolusinya kan kurang begitu bagus ya masnya kalau kita hubungi dengan perkembangan teknologi saat ini modern nih ada yang aplikasi PSF ada apa yang yang jerawat bisa jadi tidak ada jerawat yang kurut-kurut bisa jadi putih adakah teknologi yang akan mengubah gambaran menjadi jauh lebih baik dengan tidak mengurangi kaedah dasar dari kedokteran nuklir mas gitu mas jadi mungkin dihubungkannya ya sama-sama mungkin dihubungkannya ke resolusi tadi ya Bu Octavia ya oke terima kasih banyak pertanyaannya memang sangat menarik sekali ya jadi memang kita kan selalu berpikiran bahwa kalau bisa semuanya kenapa enggak gitu bagus juga iya dan apa namanya informasi yang kita dapatkan komplit juga iya gitu kan kita pengennya kan kayak gitu tapi memang pada dasarnya ya hal ini selalu apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu no freelance gitu ya tergantung kita mau beautifikasi dari suatu image atau kuantifikasi dari suatu image karena kita tahu sifat dari suatu bahan yang dapat menghasilkan radiasi itu setara statistika dia random maka dia itu akan selalu menghasilkan kalau kita mau kuantifikasinya bagus maka pasti resolusinya jelek Bu jadi itu memang selalu bertolak belakang gitu tapi kalau kita mau beautifikasi tentu gampang caranya gimana caranya yaudah pasien datang ke imaging device kita suruh aja dia tiduran yang lama gitu disitu gitu kan kita gak usah lagi nyuruh dia pergi gitu jadi kita bikin aja dia akuisisinya untuk cacahan itu semakin lama semakin bagus gitu artinya kalau semakin lama dia tiduran gitu ya di tempat alatnya kan datanya semakin banyak tuh kalau datanya semakin banyak maka tentu gambarnya semakin bagus dong dapat dibayangkan gini ada suatu kertas terus yang namanya secara radiasi itu kan kayak kita bikin titik-titik kan tik-tik-tik-tik-tik-tik kalau datanya sedikit ya tentu nanti hasilnya kan wah ini celek banget gitu kan gambarnya tapi kalau kita bikin dia itu tinggalnya lama disitu datanya yang kita record banyak tik-tik-tik-tik-tik terus gitu ya kan akan membentuk suatu gambar yang bagus sebenarnya tapi masalahnya dia akan kehilangan sifat dasar dia sebagai random dan dia akan kehilangan sifat dasar dia sebagai kuantifikasi gitu jadi ya tentu tujuannya apa dulu jadi kalau bukan berarti gak bisa tapi ya tergantung kita mau tujuannya apa apa kita ingin kuantifikasi yang bagus apalagi kalau kita punya image dan kita ingin menghitung aktivitasnya ya tentu ya jangan bagus-bagus image-nya gitu tapi kalau misalkan kita pengen diukifikasi ya anatomi juga bisa kelihatan kalau kita image-nya lama gitu di dokteran nuklir tapi ya itu jadinya kita gak kuantifikasi itu mungkin dari saya semoga bisa menjawab mikrofonnya sepertinya oh iya silahkan jadi apakah bisa dianalogikan bahwa kita bisa mencari gambaran terbaik dari sekian yang gambaran terbaik dari sekian yang tidak baik itu pada puncak aktivitas mungkin kita pakai gitu mas ya jadi sebenarnya bisa gak dibikin scare ya jadi memang bisa dibikin jadi resolusinya semaksimal apa yang kita bisa dapatnya berapa ya jadi gambarnya gak jelek-jelek gimana bener-bener jelek gitu tapi memang yang gak bagus banget gambarnya kalau dibikin bagus banget nanti nilai kuantifikasinya jadi hilang gitu sifatnya dia sebagai kuantitatif imaging itu akan hilang gitu gitu bu tapi bisa dioptimalkan gitu gitu pada puncak itu ya mas ya iya betul berarti nanti ada kuantitas tertentu pada nuklida tertentu pada pemeriksaan tertentu yang bisa menghasilkan gambar yang paling bagus gitu ya mas ya ya betul jadi kalau kita bicara ya pakai suatu radio farmaka A dengan radio farmaka B ya tentu akuisisi waktunya dia dilakukan berapa kali maksudnya pada saat kapan misalkan gini kalau kita bicara di PET ya berarti kita melakukannya 60 hour after injection gitu jadi setelah injeksi 60 sampai 68 menit itu puncaknya bagus nanti dapetnya disitu gitu tetap kuantitatif tetap bagus tapi kalau misalkan planar beda lagi planar tergantung lihat dia half-life-nya berapa gitu yang kita pakai untuk pemancar gamanya jadi gak satu jam gitu bisa juga lebih lama bisa juga lebih ini makanya itu pentingnya juga buat kita mempelajari protokolnya bersama-sama gitu karena memang kan ini kan bukan ilmu baru jadi orang kan sudah membangun gitu ya ngecek ini gimana optimalnya ngecek itu gimana optimalnya dan asal follow the rule sih kita akan dapat yang optimal mungkin gitu bu makanya kita bisa membandingkan beberapa hal untuk mencapai kuantilitas terbaik terima kasih yang mungkin bisa kontak Pak Denny follow email ya maaf ya gak apa-apa kita coba ngebahas cepat aja ya jadi disini kan kebetulan lagi dilihatin yang ini saya saya coba jawab saat pemberian radov maka pada pasien apakah radiasi yang dipancarkan dapat mengenai organ di sekitar target seperti organ atris sebelum ditangkap oleh kamera gamma apa bahayanya tentu ya inilah hebatnya kita harus berbahagia ya sebagai fisikawan medis kita bisa memprediksi menggambarkan hal yang tidak terlihat itu kan luar biasa ya jadi kalian bayangin deh kita injeksi itu bahan radioaktif loh masuk ke dalam peredaran darah masuk ke organ-organ dan itu akan tersebar di seluruh tubuh si pasien dan tentu dia akan kena organ atris ya dan inilah hebatnya yang patut dibanggakan oleh kalian semua khususnya untuk mahasiswa kalian adalah fisikawan medis yang insya Allah bisa ke arah situ sampai bisa memprediksi nanti bagaimana sebarannya ya di organ ini seperti apa di organ itu seperti apa dan seterusnya yang tentu nanti akhirnya karena bisa juga radiasi-radiasi apalagi diterapkan pakai beta ya atau alpha yang lebih bahaya dengan kehadiran kalian kalian bisa membuat terapi ataupun diagnosa ini menghasilkan distribusi yang sebaik mungkin jadi itu hal yang patut dibanggakan dan jawabannya adalah iya akan terkena orang air dan tentu saja kalian iya bisa untuk menghitung semua hal itu untuk kebaikan pasien eh diganti nih soalnya ya yang ini aja berarti atau gimana yang tadi ada satu pertanyaan lagi langsung ini aja Leni atau gimana oke bisa langsung saya dipilih yang ini Pak Denny oke jadi disini dari Mbak Yanni ya kebetulan saya juga kenal Mbak Yanni terima kasih banyak sewaktunya bisa berdiskusi dan gabung di presentasi sederhana saya hari ini karena memang sebenarnya ini masih dasar tapi semoga bermanfaat oke saya langsung saja ya disini perbandingan biaya diagnostik dengan KN dan radio diagnostik serta RS di Indonesia yang sudah memiliki peralatan KN sayangnya mohon maaf saya gak hafal masalah harga-harga tapi yang saya bisa informasikan adalah berdasarkan informasi dari teman ya itu untuk gamma camera itu luar biasa sekitar 3-4 juta katanya kalau untuk pad itu satu pad itu bisa sekitar 8-9 juta katanya jadi memang bukan suatu ini ya hal yang murah ya itu mungkin tapi secara lebih detail kebetulan saya gak ke arah situ jadi mohon maaf kalau informasinya kurang maksimal berikutnya bagaimana perbandingan antara cita eh hilang lagi gimana gimana ini hilang lagi pertanyaannya mungkin ini udah 11.57 Pak Denny nanti beberapa pertanyaan mungkin bisa mohon maaf sekali Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam tes diskusinya dan antrian pertanyaannya mohon maaf yang tidak terjawab secara langsung karena waktu nah apa apa